Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman silahkan kerjakan pre-test dulu ya. Link-nya saya kirim di chat sebentar. Oke, silahkan teman-teman cek di kolom chat. Itu saya kirimkan link untuk pengerjaan pre-test-nya. Nah, silahkan teman-teman kerjakan dulu 10 menit saja ya. Jadi sampai 10.31. Tidak perlu lama-lama supaya kita bisa bahas soalnya ya. Oke, sudah bisa dibuka link-nya? Atau ada yang bermasalah? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, yuk. Oke, so, please do the pre-test until 10.31. Ya, sampai 10.31. Oke. Yang belum selesai, berapa nomor lagi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Materinya sebenarnya kalau bahasa Inggris itu itu-itu saja sebenarnya. Tidak terlalu banyak variasi. Ya ada sih variasi tapi tidak terlalu rumit gitu ya. Ya mungkin lebih banyak bahas soal saja. Bahkan kalau nanti ternyata bisa cepat dan post-testnya bisa keburu selesai sebelum waktunya. Mungkin kita bisa bahas juga. Siapa lagi nih? Yang belum ini udah ada 7 nih. Eh 1, 2, 3, oh udah ada 8. Oke. Kita langsung bahas saja ya. Sebelumnya ada materi dulu sedikit tentang vocabulary atau pertanyaan yang ada hubungannya dengan vocabulary atau kosa kata. Oke. Selain arti dari kata tersebut kita juga sebisa mungkin bisa mengklasifikasikan kata tersebut atau vocabulary tersebut. Itu kata benda ya, noun. Dan selain itu kita juga sebaiknya mengetahui artinya sehingga kita bisa memahami dan mungkin juga bisa mencari atau mengidentifikasi sinonim persamaan kata. Atau antonim semuanya lawan katanya ya. Walaupun antonim ini agak jarang sih. Tapi mungkin aja teman-teman bisa mencapai soal antonim atau lawan kata. Nah. Kemudian contoh soalnya itu bisa seperti ini. Which is the following has the closest meaning atau similar atau sinonim with the word blablabla. Jadi diantara pilihan berikut gitu ya. Mana yang memiliki arti paling mendekati, mirip atau sama persis atau juga bisa disebut sinulin terhadap kata tertentu. Biasanya disebutin kata apa, di line berapa, atau di paragraf kesekian. Sekian gitu ya. Atau kalau misalkan seandainya teman-teman dapat pertanyaan yang antonim, you can also get this kind of question. Which of the following has the contrast meaning? Contrast artinya kan bertolak belakang. Atau antonim with the word blablabla. Kata yang memiliki arti yang berseberangan atau bertolak belakang atau antonim. Walaupun ini sebenarnya agak jarang sekali lagi. Tapi mungkin aja teman-teman dapat soal seperti ini. Jadi kalau ada contrast meaning itu maksudnya adalah kita diminta untuk mencari antonim. Atau kita juga bisa dapat pertanyaan, what is the meaning of the word blablabla. Arti dari kata ini itu apa sih? Biasanya kalau seperti ini, ya sama aja, bisa aja itu sinonim, tapi yang mungkin lebih sederhana kata-katanya. Atau mungkin bukan sinonim, tapi ada gabungan dari beberapa kata yang menjelaskan kata yang ditanyain itu tadi. What is the meaning of the word blablabla. Misalnya apa ya. Arti dari kata blablabla mungkin di bawahnya ada penjelasannya atau ada sinonimnya. Which of the following has the best replaced with the word blablabla. Nah ini juga sama aja. Sama dengan sinonim juga. Kata apa yang bisa menggantikan kata ini. Yang artinya harusnya sama gitu ya. What is that has the best replaced yang terbaik yang bisa menggantikan kata tersebut. What is the word blablabla. Atau ada variasi lain kayak misalnya what does the word blablabla min. Ini juga bisa. Ini sama dengan nomor tiga sebetulnya. Kata ini artinya apa. Sekali lagi ini hampir semuanya ya. Kecuali nomor dua itu sebenarnya adalah bisa jadi sinonim atau gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti yang sama. Nah cara yang biasanya kita gunakan adalah seandainya teman-teman itu gak tahu artinya apa atau gak paham. Sebisa mungkin kita lihat maknanya itu dari konteks kalimatnya. Nah walaupun mungkin teman-teman gak paham katanya itu apa artinya kan. Kata terentu itu apa. But you can still guess from the based on the context of sentence. Kita masih bisa lihat dari konteks kalimatnya. Ini maksudnya mau nyampaikan apa gitu ya. Nah baru kita cari tahu ini kira-kira mana yang lebih cocok dan tersebut. Di pilihan jawaban. Kalau misalkan masih belum dapat coba teman-teman ganti satu per satu ya. Coba-cobain dari pilihan itu. Kalau ngegantiin kalimat atau kata tersebut di bacaan. Apakah masih nyambung atau enggak gitu ya. Konteksnya masih sama atau udah berubah. Atau cocok atau enggak. Ya gitu. Terus perlatihan sesama pertanyaannya. Apakah nanya yang sinonim atau ontonim. yang perlu teman-teman pahami juga adalah walaupun ada kata yang apa ya yang hampir-hampir mirip gitu ya. Hampir sama. Itu belum tentu jawabannya. Karena apa? Kadang ada kata-kata bahasa Inggris yang dia itu punya beberapa arti atau ketika digunakan di dalam konteks tertentu maknanya berubah gitu ya. Bisa aja seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Kadang kita itu enggak selalu bisa mengandalkan pengetahuan kita yang mungkin terbatas. Artinya sebenarnya kan pertanyaan vocab itu untung-untungan ya. Kita bisa dapat vocab yang kita udah pernah dengar sebelumnya. Udah pernah kita tahu sebelumnya. kalau seandainya kita udah pernah temui udah pernah tahu artinya tetap kita harus lihat konteks kalimatnya. Apakah sesuai enggak sama artinya gitu ya. Karena bisa jadi mungkin kata yang kita tahu itu artinya ini. Padahal secara konteks dia punya arti yang lain atau berbeda. itu aja mungkin untuk contoh pertanyaannya mungkin kalau seandainya seandainya teman-teman enggak ngerti atau enggak tahu atau enggak pernah dengar istilah ini sama sekali sebenarnya teman-teman bisa melihat clue dari bacaan. Mungkin teman-teman bisa cari dulu katanya di mana terus teman-teman cari clue yang atau kata-kata yang kira-kira bisa menunjukkan artinya ini kurang lebih apa gitu ya. Nah karena biasanya bacaan itu kalau misalkan kita harus tahu sebuah kata artinya apa dia akan ngasih ngasih petunjuk. ini mungkin nanti latihannya bisa teman-teman kerjakan di saat ini tapi sekarang kita akan lanjut dulu ke pembahasan soal pretest karena kalau materinya sebenarnya itu aja kalau teman-teman ngelak aja untuk soal vocabulary tapi kita akan bahas soal pretest yang tadi nah ini dia sekali lagi kalau misalkan teman-teman baca atau ngerjain soal UTBK atau apapun soal bahasa Inggris biasakan kalau seandainya teman-teman lihat bacaannya panjang biasakan coba baca soalnya dulu karena kita sebenarnya tidak harus tahu bacaannya tentang apa sebelumnya jadi lebih baik kita baca dulu soalnya kita lihat informasi apa yang harus kita cari di bacaan apalagi biasanya kalau di UTBK itu sebenarnya teksnya itu biasanya agak panjang mungkin lebih panjang dari ini jadi sangat kecil kemungkinannya atau kayaknya tidak akan sempat teman-teman untuk baca teks dulu baru baca soal jadi karena pertanyaan pun juga kadang tidak mewajibkan kita untuk memahami secara keseluruhan gitu ya oke was not mentioned as a drawback of the conventional method of boning nah pertanyaannya ini ini artinya apa nih which of the following was not mentioned as drawbacks of boning artinya apa nih ada yang tahu which of the following was not mentioned berarti apa pilihan yang dari yang berikut ini ya yang tidak disebutkan sebagai drawback artinya apa ada yang tahu drawback artinya apa nih drawback yang tahu ya draw itu menggambar back belakang mengulang belakang ya jadi menggambar di belakang atau apa atau artar 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 belakang oke ada tebakan lain gak tebakan lain arti dari ini drawback oke drawback itu sebenarnya gak ada urusannya sama gambar menggambar ya nah drawback itu teman-teman tahu disadvantages atau teman-teman tahu advantages kalau advantages itu artinya keuntungan ya disadvantages artinya kerugian drawback itu punya arti yang sama dengan disadvantages jadi drawback itu artinya kerugian atau hal negatif apa yang dimiliki oleh sesuatu gitu ya jadi efek negatif kerugian itu bahasa inggrisnya adalah selain disadvantages adalah drawback ya nah jadi atau mungkin bisa di negative side atau negative effect itu juga drawback jadi drawback itu tidak ada urusan sama gambar menggambar atau latar belakang bukan gak ada hubungannya sama back belakang atau menggambar tapi drawback artinya adalah disadvantages atau kerugian ya sisi negatif nah itu drawback itu ya oke nah berarti apa nih kerugian dari conventional method of boning teman-teman jawabnya nomor 1 apa A B C D atau E kalau Balkis apa tadi D D juga oke yang lain ada jawabannya yang berbeda mungkin faktornya mungkin karena kurang paham tadi drawback itu artinya apa ya jadi jawabannya kurang tepat nah pertama sebelum ke pilihan jawabannya sebelum kebacaannya kita artiin lagi conventional method itu artinya apa berarti metode yang konven konvensional konvensional itu apa bisa diartiin apalagi konvensional saya tahu konvensional umum bisa juga sih umum ya cuman yang lebih tepat itu sebenarnya lebih tradisional atau bisa kadang sederhana tapi nggak terlalu sederhana juga sih tapi lebih ke yang agak sedikit jadul atau yang tradisional gitu ya nah jadi konvensional itu artinya bisa juga tradisional ya tradisional method nah disini kita kita dapat penjelasan bahwa ini ngejelasin ada energi ada kata-kata energi ya dari pomi ini energi terus ada space storage nah ini juga di necessary to space kata-kata dikati ini ada space storage terus ada kata loss of kata-kata 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 kita lihat disini di paragraf terakhir itu ada kata potential advantages advantages ya ada potential advantages berarti apa artinya potensi keuntungan gitu ya nah keuntungannya atau kelebihannya nah berarti yang dibahas disini adalah kelebihannya nah disini salah satu kelebihannya adalah bademing blah-blah-blah boning boning laborious storage increase because hot boning of one result in toughening of need nah because hot boning of one result in toughening of need nah toughening of need ini ada di yang pilihan B ya toughness of need di bacaan disebutkan kalau toughness of need itu adalah advantages atau keuntungan ya sementara disini yang dicari adalah keuntungannya nah toughness of need ini disebutkan disini ada toughening of need berarti jawabannya nomor satu itu adalah yang yang B ya toughness of need karena apa karena di di bacaan juga disebutkan kalau ini adalah keuntungannya atau kelebihannya kalau di pertanyaan yang bukan merupakan kerugian tapi sebaliknya yang disari adalah keuntungannya hanya nomor satu itu sebenarnya jawabannya adalah yang yang B ya toughness of need kalau misalkan teman-teman mau cek satu persatu juga boleh yang A ada atau enggak B ada atau enggak C ada atau enggak B atau ada atau enggak E ada atau enggak dan sesuai enggak sama pertanyaannya jadi kalau ada pertanyaan was not mentioned atau ada menset terus ada except itu memang sedikit merepotkan karena biasanya kita harus mengecek satu persatu mana yang ada di bacaan dan tidak ada atau ada di bacaan tapi tidak sesuai atau salah karena kan suka ada yang pertanyaan which of the following is true except misalkan which of the following is true except bla 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 berarti yang dicari adalah pengecualiannya nah karena itu biasanya saya sih menyarankan kalau teman-teman dapat pertanyaan not mention atau mention tapi except kecualian saya saranin teman-teman untuk mengerjakannya terakhir karena biasanya teman-teman harus baca keseluruhan bacaan keseluruhan teks jadi lebih baik teman-teman kerjain dulu soal yang lain supaya kita secara tidak langsung baca teksnya sedikit demi sedikit nah pas sudah nomor satu ini mungkin tinggal baca kita sudah lebih ingati teksnya ini bacaannya tentang apa karena pertanyaan ini not mention atau true terus except itu biasanya membutuhkan pemahaman secara utuh oke terus nah ini early accession means most early nah ini pertanyaan vocabulary ini early accession means most early A recumulnya conventional handy atau hot boning jawabannya adalah hot boning kira-kira kenapa jawabannya yang E kalau kita lihat di bacaan early accession itu disini ya early accession or hot boning nah berarti early accession itu bisa juga disebut dengan atau dia itu sama aja dengan hot boning off muscle misalnya 2 hari ke depan atau hari lusa atau hari satu berarti kamis lusa atau kamis itu kan sama aja berarti lusa itu sama dengan kamis nah ini juga punya konsep yang sama ya nah jadi teman-teman disini bisa bisa kita simpulkan kalau sebenarnya seandainya dia itu ada di pertanyaan di bacaan pasti dia akan ngejelasin ya entah itu dia menggunakan kata petunjuk atau langkah penjelasan secara langsung seperti ini gitu yang nomor 2 jawabannya E siapa aja nih yang udah benar jawabannya aku kalau dapat ya jawabannya E ya teman-teman lihat disini bagian mana dari bacaan yang menjelaskan yang menjelaskan definisi atau kata lain dari early exception disini ada exception or hot boning berarti early exception itu hot boning gitu ya jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau seandainya nemuin bacaan yang banyak istilah-istilahnya gitu ya aduh saya gak pernah dengar tentang ini atau saya gak pernah baca tentang ini teman-teman gak perlu khawatir karena kalau seandainya teman-teman harus tahu istilah itu artinya apa si bacaan akan menjelaskan ya kalau seandainya tidak ada penjelasan di bacaan kata tersebut artinya apa berarti itu dianggap gak penting atau teman-teman gak harus tahu itu istilahnya apa ya kecuali untuk rasa kata yang memang udah umum tapi kalau udah umum biasanya gak akan ditanyai lagi gitu ya jadi sekali lagi kalau misalkan pertanyaannya tentang definisi ya atau artinya apa atau kata lainnya apa teman-teman bisa lihat di bacaan dan cari bagian atau kalimat yang mengandung kata tersebut dan menjelaskan kata tersebut ya kalau teman-teman lihat disini di paragraf ketiga ada kata early extension dan cuman ada di paragraf ketiga kemudian teman-teman cukup baca kalimat itu saja ya kalimatnya sampai sini nih nah paling teman-teman baca kalimat ini aja gitu ya kalau seandainya disini gak ada penjelasan definisinya tapi yang teman-teman butuhkan adalah arti atau kata lainnya coba lihat di kalimat selanjutnya atau kalimat sebelumnya bisa aja jawabannya mungkin di di tetangganya gitu ya di kalimat setelahnya atau sebelumnya ya sekali lagi teman-teman gak perlu khawatir kalau seandainya kalau artinya si bacaan akan menjelaskan atau ada clue yang menunjukkan arti dari kata tersebut itu ya oke nomor tiga hot burning is becoming very popular because hot burning is becoming very popular because ini masih ingat gak jawabannya apa nomor tiga B ada yang lain ada yang jawab selain B karena jawabannya B it helps concept energy ada hot burning kemudian ada istilah atau ada kata-kata popular berarti terkenal ya nah di bacaan ini ada jawabannya ada di kalimat yang mana hot burning ini di kalimat pertama udah ada ya nah terus di bawahnya juga ada hot burning tapi hot burning di bawah sini dia tidak menjelaskan kenapa dia disukai atau terkenal hot burning ini juga ada juga tapi dia tidak menjelaskan kenapa dia disukai atau di terkenal nah ini hot burning is an energy saving technique for the mid processing industry ya oke mungkin disini emang udah ada energy saving ya tapi belum menjelaskan kenapa dia terkenal atau disukai nah walaupun ini energy saving sebenarnya udah mengarah ke sana ya kenapa ini disukai nah tapi yang menekankan kenapa hot burning ini popular atau disukai itu adalah di kalimat selanjutnya seperti yang tadi saya bilang kalau teman-teman gak nemu jawaban di kalimat yang ada kata kuncinya coba lihat tetangganya ya di kalimat sebelum atasnya sudahnya karena ini kalimat pertama kita berarti lihat kalimat ke dua it has received considerable attention in recent years when increased pressure for energy conservation has accumulated the need for the more efficient method of processing the bluefin kertas nah ini it has received considerable attention berarti dia udah mendapatkan perhatian dapatkan perhatian selama beberapa tahun terakhir ya artinya dia udah mulai diperhatiin udah mulai di popular di kalangan orang-orang gitu ya yang dalam hal ini energy conservation terus more efficient method berarti jawabannya yang C yang terakhir nomor 4 untuk text 1 what does karkas chiller mean what does karkas chiller mean kira-kira kalau gak baca text teman-teman bisa tahu gak artinya apa nih karkas chiller pendingin karena ada kata chiller ya disini ya ada yang atau ada yang gak tahu chiller itu apa ada kalau teman-teman yang tahu di kulkas itu ada bagian namanya chiller ya yang dekat freezer biasanya di bawah freezer itu disebutnya chiller karena dia lebih dekat ke freezer jadi lebih dingin tapi tidak sedingin di freezer tentunya ya atau chiller itu ya kalau misalkan teman-teman tahu memang pendingin kalau kita tahu chiller itu pendingin kira-kira berarti jawabannya adalah A, B, C, D atau E yang yang A ya refrigerator for the animal body oke seandainya teman-teman gak tahu nih karkas chiller itu apa ya kita cari di bacaan karkas chiller karkas chiller itu ada di paraca pertama kalimat terakhir ya kata terakhir juga nih karkas chiller kita baca nih kalimat yang ada karkas chiller nya it is also necessary to space the carcasses adequately in the refrigerated room for better air movement and prevention of microbial contamination thus adding the volume requirements for karkas chiller nah kita ada kata-kata thus adding the volume requirement for karkas chiller ya berarti menambah kebutuhan volume dari karkas chiller artinya karkas chiller nya itu volumenya harus lebih atau harus besar gitu ya nah terus disini ada refrigerated room space room kita tahu space itu kan artinya ruang maksudnya ada kata-kata refrigerated room berarti ruangan yang dengan pendingin ya yang berpendingin terus ada sirkulasi udara yang yang baik yang better air movement prevention of microbial microbial pencegahan kontaminasi mikroba nah kalau kita ada space ya ruang terus ada refrigerated room yang berpendingin terus ada apa tadi sih air movement segala macam mana yang paling sesuai gitu ya nah kayaknya yang paling sesuai memang yang A refrigerator for the animal body nah animal body ini merupakan juga karkas ini ya karena bagian 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 nah kalau karena kalau method kayaknya kurang tepat ya soalnya tadi dia nyebutin ruangan terus ruang space dan room kayaknya nggak pas electrical simulation of beep ini juga kayaknya nggak nyambung early accession ini nggak disebutin tender meat juga tidak disebutkan disini ya jadi bukan dagingnya tapi dia adalah peninginnya itu refrigerator for animal body ya jadi kalau misalkan teman-teman nggak nggak tahu artinya apa ya pasti di bacaan dia bacaan akan memberikan kata kunci yang bisa menjadi petunjuk gitu ya petunjuk-petunjuk ini tapi teman-teman bayang yang refrigerator for the animal body karena yang lain jawabannya kurang kurang sesuai nih atau nggak nyambung sama clue yang udah kita dapet tadi gitu ya sampai sini ada pertanyaan set an equation so far kita lanjut ke text yang kedua sekali lagi kita baca dulu soalnya what is the most important reason that secure will be remembered pertanyaan ini artinya adalah what is the most important reason apa yang alasan oke alasan paling utama atau paling penting kenapa secure itu akan diingat nah kira-kira ini jawabannya apa nomor 5 masih ingat nggak jawabannya tadi yang lain ada jawabannya yang berbeda Lame jawabannya apa atau Septya Sela atau ini apa Vila Fitri mungkin aku jawabnya salah yang A oke yang lain Fitri jawabannya apa tadi aku jawabnya in his honor oke kayaknya memang terjebak di disini ada karena memang jawabannya kan ada di paragraf terakhir ini sequoia desire to preserve words and events for later generation has caused him to be remembered among the important inventors the giant record piece of the one called sequoia in his tunnel will put and imprint his name in history mungkin terjebaknya karena disini dengan kasih nama ini akan jadi diingat terus dalam sejarah tapi yang membuat dia jadi diingat itu atau bagian apa dari sequoia yang diingat adalah karena dia C he created a unique alphabet jadi yang diingatnya memang yang C karena dia membuat alfabet yang unik jadi diingat salah satu cara supaya terus diingat itu adalah dengan menamai pohon yang di di California ini jangan red putri ini itu hanya cara untuk menghargai dan membuat namanya jadi jadi diingat terus tapi yang yang bikin dia di yang membuat dia jadi seperti itu adalah karena dia menciptakan alfabet karena disini sequoia's desire to preserve words and events for later generation has taught him to be remembered among the important event jadi dia diingatnya itu karena ini ya preserve words and events ini merujuk ke invention of unique 86 character alfabet jadi ibarat kayak ini mungkin mungkin pahlawan kita ada punya jasa apa ke negara misalnya terus supaya orang ingat terus dijadiin nama jalan misalnya tapi yang menjadi alasan dia diingat itu most important reason kenapa dia diingat adalah jasanya bukan karena dinamain jadi nama jalan mungkin logikanya sama seperti itu makanya jawaban yang paling cepat itu yang C dan yang A walaupun ini memang ada keterkaitan nomor 6 ini juga pertanyaan vocabulary sebenarnya how would you describe seksoya determine made backwards made laborious pertama yang nomor yang A ini artinya apa determined sebelum kita kejawabannya artinya dulu aja satu persatu tekun bukan kak kenapa tekun akun artinya akun tekun kak oh tekun tekun ya tekun oke ya bisa bisa dibilang tekun juga cuman mungkin lebih tepatnya dia itu tekun karena apa apa dia tuh punya punya tujuan tertentu ya akhirnya dia dia tuh termotivasi untuk segala sesuatunya mengarahnya ke sana salah satunya tekun itu tadi ya tekun tapi tekun yang punya punya tujuan gitu ya misalkan kalau tekun belajar mungkin misalkan tujuannya pengen jadi juara kelas misalnya atau ranking satu atau pengen masuk pengen keterima di kampus mana gitu ya terus kita jadi tekun belajar nah itu determine tapi kalau tekun ada tujuan kayaknya bukan determine lebih diligent mungkin kalau sekedar rajin tekun aja tapi kalau punya tujuan yang yang besar gitu ya di masa depan pengen apa terus mengarah ke sana baru lebih tepat determine terus kalau mad ini artinya apa nih mad marah ya marah apa namanya ya mudah mudah kesel gitu mungkin ya tapi lebih tepatnya marah kalau backwards apa ini backwards kebelakang ya ini baru ada hubungannya sama belakang ya mungkin kita bisa bilangnya terbelakang gitu ya apa ya terbelakang ya dia kurang kurang update gitu atau misalkan gak tahu kurang pengetahuan tentang satu gitu ya nah itu ter backwards ya atau apa ya bahasa indonesianya selain selain terbelakang ya kok gak maju aja sih ya ini masih sekolot juga mungkin bisa juga tapi agak sedikit kalau ini yang di ini apa ya lembut gentle kalau ini laborious ini dari ada kata labor itu kan pekerja jadi lebih ke yang kerja keras supaya tapi intinya lebih ke yang dia itu bekerja keras gitu ya mungkin agak mirip dengan determine ya cuman kalau laborious lebih ke mungkin lebih ke ada ke fisiknya juga tapi yang paling membedakan sebenarnya determine itu dia punya tujuan kalau laborious mungkin ya pengen bagus dalam hal tersebut aja gitu tapi tujuannya mungkin beda gitu berarti dari bacaan ini kira-kira yang mana apakah determine backwards neck atau laborious determine ya pertama disini ada kata determination he was literate but he is determination to remember this patient tapi keinginan dia untuk untuk menemukan untuk menganikan situasi menyelesaikan permasalahan atau situasinya itu mengarahkan dia gitu led to the invasion of unique IT6 character ya mengarahkan dia bahkan jadinya menemukan atau membuat karakter-karakter yang unik kuruk-kuruk atau intinya sih cara-cara berkomunikasi yang lebih lebih ya unik aja ya 86 karakter jadi ini nomor 6 adalah determine nomor 7 which of the following is not true based on the text berarti kita cari mana yang tidak sesuai dengan bacaan ya no it's not true based on the text sebelum kebacaannya kita lihat dulu pilihan jawabannya ini nomor 7 yang A jawabannya pilihan yang jawaban ini artinya apa nih artinya apa kita sambil sambil belajar melujimahin karena itu salah satu skill yang dibutuhkan juga untuk memahami bacaan artinya apa sekoyah develop a form of writing with help of the church tribe sekoyah itu mengembangkan form itu sebuah surat of writing dari tulisannya with help of the jadi dengan membantu seroki tribe tribe itu suku ya suku seroki berarti sekoyah develop itu mengembangkan form of writing itu lebih ke bentuk ini ya bentuk tulisan atau bisa juga bentuk komunikasi form of writing dengan bantuan suku seroki ya berarti dibantu sama suku seroki ini oke terus yang B sekoyah was a very observant young man artinya apa itu sekoyah adalah laki-laki muda yang observant yang observant yang sama observant 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 itu seperti peneliti bukan eh observant kalau teman-teman pernah dengar nah teman-teman pernah dengar observasi iya observasi itu kan pengamatan ya observant lebih ke pengamat ya nah berarti sekoyah adalah pengamat laki-laki pengamat muda laki-laki gitu ya atau anak muda yang sangat senang mengamati sesuatu gitu ya very observant young man oke nomor kalau yang C sekoyah spent of years developing his alphabet artinya apa sekoyah menghasiskan 12 tahun 12 tahun developing his alphabet dalam 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 mengembangkan alfabet dia gitu ya dalam menangkan huruf-huruf karakternya tadi dia ya terus yang yang D sekoyah was honored by having some priest name after him artinya apa tuh yang D sekoyah was honored artinya apa nih honored dihormati bisa bisa dihormati di 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 kadang anak itu bisa di anugrahkan juga mungkin bisa ya tapi kalau disini lebih cocoknya kan makanya dihormati dengan by having some priest name after him artinya apa memiliki sebuah pohon dengan namanya jadi dengan memiliki pohon-pohon yang di dikasih atau disebut dengan nama ini maksudnya apa coba ini name after him karena kan kalau kita terjemahin kita kalau dalam bahasa Inggris itu kan nama dulu baru bendanya misalnya sekoyah sekoyah tree pohon pohon sekoyah having some priest name after him itu maksudnya adalah tree name after him namanya dia jadi ya sekoyah tree itu artinya tree atau pohon yang dikasih nama sekoyah makanya kata-katanya seperti ini lebih sederhananya sih ya ada pohon yang dikasih nama seperti namanya dia sekoyah kemudian yang sekoyah rejected to accept the theory of his ability ini artinya apa sekoyah menolak untuk menerima teori tentang kelemahirannya oke teori tentang kemampuan kemahiran ya skill ability sama oke sekarang kita baru lihat di bacaan pertama yang kita yang dicari tahukan yang tidak sesuai ya not true atau yang salah oke masih ingat gak jawabannya apa nomor 7 masih ingat ada yang masih ingat jawabannya nomor 7 atau gak yakin jawabannya bener saya coba cek satu persatu ya sekoyah develop form of writing with help of Cherokee tribe nah berarti dia mengembangkan alfabetnya yaitu dengan bantuan suku Cherokee nah disini saya kaya yang main Cherokee Indian sama blablabla oke dia memang nyebutin Cherokee ini ya sukunya dia also many believe that like other sindian he was illiterate oke yasemli blablabla he diligently independently self-associated although after 12 years of work he had successfully developed a written language that would enable thousands of Indians to read and write ya jadi dia udah ngembang ini kemudian memungkinkan enable ribuan Indian untuk bisa baca tulis sukunya dia suku si Cherokee ini nggak 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 ada ya justru sebaliknya justru dia itu menolong menolong sukunya dia itu untuk bisa berkomunikasi secara tulisan itu dia membantu supaya mereka itu bisa baca baca tulis nah jadi sebenarnya kalau kita ngeh dengan informasi itu bahwa ini nomor satu bertolak belakang sebenarnya kita bisa langsung pilih yang A nah tapi untuk memastikan kita cek satu per satu sequoia was a very observant yang main apakah benar atau salah disini kira-kira di bagian mana yang menunjukkan kalau dia itu pengamat yang atau senang untuk mengamati yang menunjukkan kalau dia itu very observant ada yang bisa nemu nggak iyalah nih atau yang mana di bagian pertama bukan ya di bagian pertama di kalimat yang kalimat yang mana tuh kalimat keberapa yang yang ini all the many blablabla atau yang mana sebenarnya di bagian sini udah ada ya at an early age he became fascinated by the talking lift and expression that he used to describe the man's return record he became fascinated by blablabla dia ada keterlatarikan terhadap sesuatu ya that he used to describe yang dia gunakan untuk mengambarkan bagaimana tulisan dari orang kulit putih ya berarti dia udah udah mulai mengamati itu tapi yang menunjukkan dia observan sebenarnya itu adalah di kalimat terakhir ini dia menciptakan karakter atau alfabet ini dari apa yang dia dengar nah itu yang mungkin berarti kan dia diamatin itu gimana suara-suara yang dia biasanya dengar itu seperti apa sama 6 karakter alfabet itu ya itu yang mungkin menunjukkan kalau dia itu pengamat ya dari observan kemudian ada sequoia spend 12 years developing his alfabet ini kayaknya jelas ya ada jadi ini ya after 12 years of work he had successfully developed written language berarti dia habisin waktunya selama 12 tahun oke oke sequoia was honored by having some first name after him nah ini juga udah jelas ini ada di kalimat terakhir ya karena ada ada pohon yang dikasih nama sequoia sini ya oke terus lihat lagi ini juga ada sequoia reject to accept the theory of his ability nah itu ada di pertama ya ada ada kata-kata sequoia refuse to accept that theory ya oke oke berarti yang B sampai E itu semuanya ada di bacaan ya walaupun gak semuanya mungkin disebutkan secara lugas atau sedara tersurat ya tapi bisa kita simpulkan demikian jadi nomor 7 itu jawabannya yang terakhir nih the word illiterate can be best replaced by fierce poor unable to read or write abandoned unintelligent kira-kira yang mana c c unable to read or write oke oke jelas ya kalau ini illiterate itu kan buta huruf ya tidak bisa baca tulis ya gitu nah ini mungkin salah satu contoh yang mudah artinya kita bisa langsung dapat jawabannya tanpa perlu bahkan kita baca bacaan lagi gitu ya karena illiterate kayaknya cukup umum kecuali kalau mungkin teman-teman enggak tahu juga enggak masalah kalau misalkan teman-teman enggak tahu illiterate itu apa ya nah kita bisa lihat di bacaan ini di kalimat ini karena ini ada hubungannya sama alfabet nah berarti yang ada hubungannya dengan alfabet itu adalah read or write gitu ya jadi seandainya pun teman-teman enggak paham atau enggak tahu illiterate itu apa teman-teman bisa nyari kata bantu atau petunjuk yang ada di kalimat tersebut gitu ya nah kata kunci kemudian kemudian kalau sudah dapat kata kuncinya ada di mana kebaca kalimat tersebut kalau misalkan belum nemu jawabannya baca kalimat selanjutnya ya biasanya baca jawabannya itu ada yang sudah disebutkan secara jelas atau harus kita simpulkan tapi secara umum jawabannya selalu ada di sekitar kata kuncinya itu itu ya sampai sini ada yang mau banyak kalau misalnya tidak ada yang tidak ada pertanyaan ya lahmi ada pertanyaan for now maybe no oke kalau misalnya tidak ada pertanyaan if there's no question I think we can go for the false test ya oke I have shared the link on chatroom tdk english false for ya silakan teman-teman kerjakan sampai kelas ini selesai mungkin ya supaya tidak mengganggu keistirahatnya oke udah bisa diakses belum ada yang bermasalah ada yang gak bisa buka linknya udah bisa sudah sudah ya oke oke selamat mengerjakan ya teman-teman mungkin 10 menit aja gak perlu lama-lama sampai kelas ini selesai biar waktu istirahatnya gak terlalu ganggu dengan mengerjakan proses oke selamat mengerjakan semoga hasilnya baik selamat Terima kasih.